Komentar Shin Taeyong usai timnas ditahan imbang Bahrain, keputusan dan kepemimpinan wasit perlu diperbaiki. Indonesia harus puas membawa satu poin dari Bahrain, pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Kamis 10 Oktober 2024. Squad Garuda sempat unggul 2-1, namun tuan rumah mampu membuat gol penyama kedudukan di menit 99, sehingga skor berakhir imbang 2-2. Pelatih Kepala Timnas Indonesia, Shin Taeyong, mengapresiasi kinerja anak asuhnya yang berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kedua tim melakukan yang terbaik sampai wasit meniupkan peluit panjang. Akan tetapi, saya harus memastikan kembali terkait dengan keputusan-keputusan wasit di pertandingan tadi. Bila AFC ingin semakin maju, maka keputusan dan kepemimpinan wasit juga perlu diperbaiki, kata pria 53 tahun tersebut dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan. Mengenai gol menit akhir Bahrain, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyayangkan hal tersebut terjadi. Ia juga memaklumi ketika para pemainnya mengajukan protes usai pertandingan berakhir. Soal tambahan waktu, seharusnya 6 menit namun menjadi lebih dari 9 menit. Lalu, keputusan-keputusan wasit yang menurut saya bias. Saya rasa semua orang bisa memahami kenapa para pemain kami kesal dengan keputusan-keputusan tersebut, tuturnya mengakhiri pembicaraan. Terima kasih telah menonton!